Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Jumat 30 September 2022 bersama saya, Karisma Ninkias, di Top 3 News Kompas TV. Sahabat, untuk berita yang pertama, Polri akhirnya menahan istri Ferdi Sambuk, Putri Candrawati. Putri ditahan untuk mempermudah penyerahan berkas perkara. Putri Candrawati ditahan setelah menjalani wajib lapor di Mabes Polri. Usai laporannya itu, Kapolri Generalist Yostigit Prabowo menyebut penahanan Putri dilakukan setelah kondisi jasmani dan fisikisnya dinyatakan sehat. Putri Candrawati ditahan di Rutan Mabes Polri untuk mempermudah penyerahan berkas perkara tahap kedua. Kapolri tetap akan menuhi hak istri Ferdi Sambuk tersebut sebagai tahanan. Salah satunya adalah bertemu dengan anak. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas perkara tahap bulan. Hari ini, Saudara Fisik kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di Rutan Mabes Polri. Jadi, ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara Fisik. Yang juga jadi sorotan sahabat, Lukas NMB mengaku masih dalam perawatan. Sehingga NMB belum juga memenuhi panggilan KPK. Kapolri menegaskan siap membantu kerahkan personel untuk PKK-PK di Papua. Inilah visual yang memperlihatkan kondisi Lukas NMB di kendiamannya di Papua. Saat ditanya bagaimana kondisinya, Lukas menjawab saat ini masih dalam perawatan dan belum bisa berbicara banyak. Kapolri Jenderalistio Sigit telah menyiapkan 1.800 polisi di Papua untuk membantu KPK terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personel di Papua. Dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya mampaikan. Lalu sorotan yang terakhir selabat, Rizky Diler terancam 5 tahun penjara karena melakukan tindak kekerasan dalam rumah sanggat apal KDT terhadap istrinya Lesti Kejurak. Menurut laporan yang diterima Polres Metro Jakarta Selatan, kekerasan yang dialami oleh Lesti sebanyak 2 kali pada Rabu tanggal 28 September lalu di rumahnya Cilandak, Jakarta Selatan. Kelaporannya didukung oleh 2 orang saksi yang menyaksikan tindakan kekerasan tersebut. Polga akan menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan kepada pihak terlapor yaitu Rizky Diler. Nah sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Saya Karis Manengkes, pamit undur diri. See ya!